Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di BDB Channel Selamat datang di Aviary BDB Channel Indonesia Nah kali ini meneruskan cerita yang kemarin ya Di episode sebelumnya Cepat kita bahas tentang bagaimana sih Bikin Aviary tapi direstui oleh istri Itu wajib hukumnya ya Jadi kalau gak direstui mending tidak Atau langkai dulu mayatku Tapi ternyata komentarnya menarik Jadi ada yang memang istrinya support dari awal Itu bagus Itu salut saya Dan ada juga yang ternyata sampai sekarang Belum berhasil menaklukkan hati istrinya Untuk restu membuat Aviary Tapi ya sabar ya Tetap semangat dan pasti bisa Jadi memang gak mudah ya Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Rencana untuk bikin Aviary itu tertunda Siapa bilang hanya sultan yang bisa Kuliah aja bisa gitu Asal ada niat dan ada waktu tentunya Kita niatkan waktu itu ya Di antara kesibukan kerja Biasanya di hari sabtu dan minggu Itu kita selipkan waktu ya Meskipun sederhana dan ala kadarnya Yang penting hati senang Burung-burung sehat Burung-burung berkicau Riang Hati kita senang Istri juga senang Tetangga pun gembira Karena tetangga itu juga aspek yang menentukan ya Apalagi kalau di Aviary kita ini ya Tetangganya berdekatan Terus suaranya berisik full itu Dari mulai subuh sampai maghrib Bahkan kalau malam itu ya Masih sering terdengar bunyi burung-burung malam Yang ada di Aviary kita ini Jadi ya memang Kita harus pertimbangan segala aspeknya Aviary kita ini full senyum ya Istri senang Tetangga riang Dan semua happy Di Aviary ini kita juga bisa piknik tipis-tipis Daripada bulang ke hutan Kita lebih baik bulang sendiri di sebelah rumah Banyak kok Burung-burung yang memang masih jarang kita lihat Di alam biarnya Bisa kita temukan di sini ya Kalau cuma sekedar menikmati suara aja Kita bisa mendengarkan si burung samyong ini Burung yang conghornya paling gacor ya Ini paling bawel Jadi memang Berisik lah Apalagi kalau udah Waktunya makan Belum dikasih makan Wih deh Bawelnya jangan pedes Kayak mulai tetangga Tapi ya jadi gematin saja Ya inilah Enaknya Kita bisa mendengarkan burung Tanpa harus susah-susah Bersihin kandangnya Tiap hari ya Kalau di Aviary kayak gini ya Bersihin kandangnya ya Kalau seini aja Memang sudah saatnya Untuk dibersihkan aja Disini juga kita bisa melihat keseharian burung-burung yang memang di alam biarnya itu juga jarang kita lihat secara nyata ya Paling kita bisa lihat itu Karena hobinya itu menyukai tinggal di pucuk-pucuk tertinggi Di balik Di daunan yang rindang Jadi susah kita lihat Disini kita bisa amati burung walik kembang atau burung merpati pemakanan Bukan buah ya termasuknya Ini burung fruit dove Disini pun sama seperti di alam liarnya Karena ekosistemnya sudah kita sesuaikan dengan alam liarnya Ini juga susah disini dilihat Sering ngumpet di balik di daunan yang lebat seperti ini ya Bersihkan Ini juga Maksudnya Ini juga Bersihkan Kesehatan Terima kasih. Terima kasih. Jadi, sama seperti di alam liarnya, burung ini juga menyukai mandi di tempat yang airnya itu mengalir tipis-tipis. Jadi, bukan aliran yang deras atau genangan kolam yang besar. Jadi, kita bisa mendekati dia saat mandi, bisa berinteraksi, tidak cuma melihat dari jauh. Jadi, ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau bikin aviari. Jadi, lebih baik dibikin semi hutan liar ya. Dibikin lebih banyak daratannya. Jangan lebih banyak airnya. Jadi, bisa kita menikmati seakan-akan kita pulang ke dalam hutan. Berinteraksi, masuk bersama burung-burung itu ya. Dibikin lebih banyak airnya. Dibikin lebih banyak airnya. Yang bikin rame setiap hari, dari pagi sampai malam ya, burung ini nih, di aviari kita ini. Ini burung jalak bali ini super bawel dan berisik. Untungnya tetangga enggak ada yang protes ya. Kalau burung sambil bawelnya kalau matahari sudah muncul. Tapi, si jalan kembali ini malam pun kadang-kadang masih berisik. Jadi, memang benar-benar berisik ya. Kadang-kadang sampai ngerasa terganggu gitu loh. Apalagi kalau mau syuting atau mau ngomong di dalam aviari ini, pasti akan tutup suaranya sama si suara jalak bali ini. Nah, cukup sekian dulu teman-teman ya. Ini pembahasan kita kali ini. Jadi, memang kalau membuat aviari itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang penting, aviarinya full senyum, istri senang, tetangga riang, dan kita juga riang gembira. Itu aja. Jadi, memang harus full senyum. Jangan sampai ada yang ini ya, manyun ya. Itu aja sih. Jadi, memang kita bisa healing di bisnis-bisnis ini. Punya hobi yang bermanfaat. Kita bisa menikmati burung-burung ini. Sambil sekaligus ikut berperan serta dalam pelestarian burung-burung ini. Pesannya sama, mari kita jaga burung-burung ini di habitatnya. Jangan dieksploitasi yang membabi buta. Kita jaga hutan rumah mereka. Biar mereka bisa berkembang biak dengan bebas dan meneruskan generasinya. Untuk anak cucu kita yang akan datang. Jadi, mari kita selamatkan burung-burung Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak, sekarang. Kapan lagi? Oke, teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini. Dengan subscribe, like, dan share. Biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggasi lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan sia. Selamat menikmati! Terima kasih.